Intro Jenderal Andika Perkasa telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI untuk menjadi Panglima TNI dalam rapat paripurna pada Senin 8 November 2021 lalu. Rencananya Andika akan dilantik Presiden Jokowi Dodo minggu depan. Namun Presiden tak menyebutkan secara pasti hari apa Jenderal Andika akan dilantik. Seperti diketahui, Jenderal Andika akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto menjadi Panglima TNI. Pelantikan Andika Perkasa sendiri baru akan dilakukan pada pekan depan. Dikutip dari Tidibunyus.com, hal itu disampaikan Presiden Jokowi Dodo seusai menghadiri acara Hut Nasdem di Pancoran Jakarta Selatan pada 11 November 2021. Hanya saja Presiden tak menyebutkan hari apa Jenderal Andika Perkasa resmi menggantikan posisi Marsikal Hadi Cahyanto. Presiden hanya mengatakan pelantikan akan dilakukan pada hari yang baik. Sebelumnya, staf khusus Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan masih cukup waktu untuk melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI hingga akhir November ini. Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya belum menjatuhkan kapan pelantikan Jenderal Andika Perkasa seusai DPR memberikan persetujuan terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI. Menurutnya, pelantikan Andika Perkasa menunggu terbitnya keputusan Presiden mengenai pergantian Panglima TNI terlebih dahulu. Sementara itu, Kepala Staf Presiden Muldoko mengatakan berdasarkan tradisi di TNI, masa pensiun tidak harus persis sesuai dengan tanggal lahir, namun diberi waktu hingga habis bulan. Seperti diketahui, Jenderal Andika Perkasa dipilih Presiden Jokowi sebagai calon tunggal Panglima TNI. Setelah dilakukan verifikasi, DPR RI akhirnya menyetujui Jenderal Andika menjadi Panglima TNI menggantikan Marsikel Hadi Cahyanto. Namun, Andika diperkirakan hanya akan menjabat kurang lebih satu tahun saja antara masa pensiunnya akan berakhir pada Desember 2022 nanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya dikenal Youtube Ribu News.